Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama kami di channel Wardar Tasik Oke di kesempatan kali ini kita akan memasang sebuah kanopi kaca Atau mirip kaca ya Tetapi bahannya bukan kaca Kita memakai bahannya dari solar tap Yaitu atap polikarbonat kening dengan tampilan seperti kaca Jadi ini bisa lebih kuat dari kaca bisa beberapa kali lipat kuatnya Ukuran standar dari solar tap yaitu lebarnya 122 cm Dan kemudian untuk panjangnya mencapai 20 meter ya 1 gulung Untuk pemakaiannya sudah kita potong-potong seperti ini ya Jadi kita sesuaikan dengan rangka kanopinya Dan ini adalah lokasi yang akan kita pasangi kanopi solar tap Rencana panjang ke depan 1,5 meter dan untuk lebarnya yaitu 10 meter Pemasangan rangka seperti biasa ya Kita menggunakan bracket siku untuk penempelan di bagian tembok lispa Dan kemudian pilihan menggunakan dua buah piang kanan kiri Dan untuk bagian tengahnya nanti kita akan tarik menggunakan kawat seling Karena bentangannya panjang ya 10 meter Jadi kita akan buat pengaman tarikan tengahnya Untuk tarikannya bisa menggunakan kawat seling ataupun besi beton ya Disini kita menggunakan besi beton jadi kita akan buat dua buah tarikan aja di bagian tengahnya Menggunakan skrup setan atau tarikan angin Yang berukuran 1 per 4 in Pemasangan solar tap ini cukup mudah ya Jadi kita tinggal menempelkannya saja ke media rangka kanopinya Dan untuk proses penyekrupannya kita harus melubanginya terlebih dahulu Ingat lubangnya harus lebih besar dari skrup yang akan kita gunakan ya Jadi itu fungsinya nanti untuk ruang gerak ketika ada pemuaya atau terkena panas matahari Jadi nanti ketika terkena panas permukaannya tidak akan mengangkat atau menggelembung ke atas Jangan lupa setelah dilubangi dikasih lem terlebih dahulu atau silan ya Agar nanti air tidak masuk ke dalam Dan skrupnya bisa menggunakan skrup apa aja Tapi disini kita menggunakan skrup the wing agar bisa langsung tembus ke bagian holonya Kebetulan disini itu ruang gerak ya teman-teman Jadi kita bisa langsung tes atau cek Barangkali ada yang bocor jadi kita bisa langsung tahu ya bagian mana yang bocor Untuk kita kasih silan lagi Jika nanti kalau sudah reda atau panas bisa kita silan lebih bagus lagi Oke teman-teman mungkin seperti itu Cara pemasangan solatap atau kanopi solatap ya Barangkali teman-teman ada cara lain yang lebih baik atau lebih bagus lagi Silahkan bisa isi di kolom komentar untuk kita diskusikan lebih lanjut ya Ini versi kami mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah dipahami Cukup sekian sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!